Hai, saya Evi Sayono, saya kembali mau sedikit share eksperimen makeup yang baru saja saya lakukan Makeup ini khusus untuk mamak-mamak berusia 40 tahunan ke atas Seperti biasa, wajah dibersihkan dulu dengan sabun wajah, baru kemudian oleskan toner Saya menggunakan toner dari Skintific Dark Spot Remover Baru kemudian saya mengaplikasikan moisturizer dari Olay Day Whip Cream Kemudian saya langsung menggunakan cushion dari Makeover W42 Demi Matte Lalu saya ambil concealer liquid, concealer dari Makeover Lalu saya oleskan di bagian-bagian yang saya mau conceal atau mau tutup Seperti di smiling line, garis-garis di bawah mata, ada bercak-bercak hitam atau dark spot, itu saya oleskan Selanjutnya saya mengambil Madame Gie Counter and Highlighter Stick Lalu saya oleskan di bagian kiri dan kanan hidung, lalu di bagian tulang pipi Kita kempot dulu baru kita gambar Selanjutnya di tulang rahang, di dagu dan di sebagian dahi Tujuannya supaya wajah kita kelihatan tirus dan ramping Baru setelah itu saya blend pelan-pelan Sampai rata Setelah cushion dan juga concealer-nya terblend dengan rata Saya mengambil blush on dari The Needs Untuk blush on dalam Ini agak tebalnya di bagian tulang pipi dan juga sebagian tulang dahi ya Yang di dekat telinga sampai ke atas Di hidung juga sedikit, ini diaplikasikan di bagian kiri wajah dan kanan wajah Selanjutnya saya mengambil bedak tabur dari Revlon Touch & Glam Saya ambil warnanya natural soft beige kalau nggak salah Baru kemudian saya aplikasikan bedak taburnya pertama di bawah mata, lalu di atas tulang rahang Sampai agak menyerap, baru kemudian saya mengaplikasikan bedak tabur di seluruh wajah saya sampai merata Selanjutnya saya menyikat alis saya dengan menggunakan spoolie atau sikat alis ya Disikat ke atas, kiri dan kanan Lalu saya mulai menggambar dari bagian tengah sampai ke bagian ujung bawah alis Lalu di bagian depannya juga tipis-tipis saja karena nanti akan disikat jadi rata Setelah itu saya mengambil brow cara ya, brow cara maskara khusus alis dari Y.O.U Lalu saya sikatkan di bagian alis tipis-tipis saja sampai rapi Nah untuk merapikan yang masih kurang rapi, saya mengambil bekas sponge dari cushion tadi Lalu saya rapikan alisnya pelan-pelan saja Lalu saya ambil eyeshadow palette dari The Nits for Color Extasia Farasha Saya ambil warna peach atau agak kemerahan Lalu saya sapukan di bagian crisp Lalu juga di bagian sedikit saja di bagian bawah mata ya Jadi kelopak dan bawah mata Lalu saya ambil warna yang setingkat lebih gelap Saya gunakan brush yang agak pendek Lalu saya membentuk kayak segitiga membentuk wing ke atas warna gelapnya Baru kemudian ini di blend atau diratakan ya Supaya dia agak tipis, lama-lama nanti kayak ada bayangan gitu Sehingga mata kita bisa terlihat lebih besar Di blend terus Untuk mengeblendnya kadang saya menggunakan jari juga Biar bisa lebih tercampur ya Nanti sisanya tinggal kayak bayang-bayang gitu Dengan menggunakan kuas yang berbeda Saya kemudian mengambil warna yang highlighter atau shimmering Lalu saya sapukan di bagian kelopak mata Di bagian ini sedikit saja ya Sehingga memberikan efek mata kita tuh kayak bercahaya gitu Kemudian untuk highlight saya mengambil warna yang shimmering tapi tidak terlalu terang ya Untuk saya aplikasikan tepat di bawah alis Ini memberikan efek agak menjorok ke dalam Jadi kesannya mata kita tuh dalam, crease-nya tuh lebar Jadi mata kita terlihat lebih besar Lalu saya ratakan lagi pakai jari biar lebih mantep Selanjutnya saya mengambil Hyper Black Liquid Eyeliner dari Makeover Lalu saya mulai membuat wings di bagian ekor mata ya Pelan-pelan sampai membentuk segitiga lalu terus naik ke atas Baru kemudian pelan-pelan jalan ke depan Ini saya agak dramatik bikinnya agak besar ya Supaya mata terlihat lebih jreng gitu Jangan lupa di bagian dalamnya mata juga dioleskan sedikit liquid eyeliner Biar kayak kelihatan menyatu Jadi efek mata bisa kelihatan lebih besar Saya pengen banget punya mata yang lebih besar Selanjutnya saya ambil Black Eyeliner dari Kajol ya Kayak celak gitu Baru ini saya gunakan kuas yang pipih Untuk membuat garis eyeliner di bagian bawah mata Ini jangan semuanya 3 per 4 bagian dari garis bawah mata aja Karena nanti di bagian depannya di Tearduck kita mau kasih highlighter Nah untuk bagian deket hidung ya Bagian mata deket hidung bawah Ini saya kasih highlighter warna glitter ya Jadi kesannya mata kita bercahaya Baru saya ambil mascara pertama dari Revlon warna hitam Saya usapkan secara zigzag Nah ini supaya menambah efek matanya lebih dramatic Saya ulangi sekali lagi mengaplikasikan mascara Tapi dengan menggunakan L'Oreal Lush Voluminous Paradise Baru kelihatan jreng matanya Saya sikat tipis mascara L'Oreal ini ke bagian alis Supaya lebih terdefine alisnya Selanjutnya saya mengambil Revlon Compact Powder Photo Ready Natural Beige Shade-nya Lalu ini kayak saya aplikasikan lagi di bagian wajah Kemudian saya mengambil blush on untuk blush on luar dari Makeover Blush on shadenya Summer Twist Lalu saya sapukan di bagian tulang pipi dan juga di sedikit dahi ya Dahinya yang deket di atas tulang telinga Sedikit di bagian hidung juga Kalau mau boleh juga di bagian dagu Lalu saya aplikasikan highlighter untuk pipi dan juga bagian tengah hidung Kemudian saya ambil sedikit eyeshadow Di jari diusapkan perlahan-lahan di bagian kiri dan kanan hidung ya Jadi membentuk kayak tulang hidungnya tuh tinggi panjang bridge-nya Jadi kelihatan lebih mancung Untuk lipstick pertamanya saya menggunakan Revlon 415 ya Warnanya pink tapi pink muda gitu Baru di aplikasikan di bibir atas dan di bibir bawah Kemudian saya ambil liquid lipstick yang HD High Definition dari Revlon juga Baru dioleskan di bagian bawah bibir, di bagian tengah-tengahnya aja Jadi yang atas gak usah dikasih warna merah bangetnya, gak usah Nah kemudian baru kita katupkan bibir, nah jadinya seperti ini Ini karena riasan matanya dramatic, lipstick-nya juga Mungkin sarannya untuk makeup look ini bisa digunakan untuk malam hari ya Kalau untuk siang mungkin ya bisa aja sih buat yang teman-teman yang berani Alright, thank you, daaah